Ini yang menjadi bahasan kami salah satu tema utama di Profit ambisi Indonesia menjadi global halal hub. Jadi untuk menjadi hub services dan juga produk halal dimanakah posisi Indonesia akan kami ulas Indonesia. Secara pasar memang Indonesia adalah yang terbesar tapi apakah Indonesia menjadi pemain yang terbesar untuk industri halal ternyata bukan. Mengapa demikian? Kita lihat dulu nah ini dia di tahun 2014 keluarlah undang-undang tentang jaminan produk halal. Undang-undang nomor 33 ini mewajibkan semua produk yang ada di Indonesia atau masuk ke Indonesia atau diedarkan di Indonesia ini untuk mengantongi sertifikasi halal. Nah sejumlah analis berpendapat ini masuk akal bahwa jika memang Indonesia ingin mengejar ambisinya menjadi pemain yang signifikan di industri halal global ini bisa mempercepat peraturan ini. Tapi kemudian juga muncul kontroversi bahwa misalnya untuk agar semua produk yang diedarkan atau yang dipasarkan di Indonesia mengantongi sertifikasi halal. Tentu prosesnya tidak mudah dan juga ada additional cost di situ. Kemudian peraturannya seperti apa dan juga bagaimana dengan produk yang memang non halal apakah lalu tidak bisa masuk ke Indonesia. Kemudian juga untuk produk-produk farmasi seperti apa verifikasi dan sertifikasi halalnya. Karena memang sejumlah bahannya ini adalah impor. Ada banyak pertanyaan tapi kita tidak akan berdebat dan berpolemik soal itu. Kita akan lihat seperti apa peraturan ini bisa menjadi katalis untuk Indonesia mewujudkan ambisinya menjadi global halal hub. Untuk menyaksikan video lengkapnya silahkan klik link di deskripsi di bawah ini. Saya Alin Biratmaja, CNBC Indonesia Beyond Business.